Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofie Syarief saat ini melalui sambungan telepon. Kami sudah terhubung dengan Bung Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Mbak Novi. Ini saya mau punya pertanyaan. Tadi pas di segmen awal Pak Sugung Suparwoto dari Nasdem bilang katanya justru Nasdemlah yang menunjukkan etika politik karena mau menjembatani komunikasi dengan partai yang beroposisi. Sementara Pak Ariefi Bowo bilang Nasdemlah justru yang tidak etis karena seolah-olah main dua kaki. Anda setuju yang mana? Saya setuju begini, dalam politik itu berlaku hukum kepentingannya, satu. Yang kedua, yang namanya orang politik, partai politik pasti selalu berusaha mengkapitalisasi setiap peristiwa politik. Jadi dalam kacamata itu saya membaca pertemuan PKS dengan Nasdem, saya kira sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Sesuatu yang biasa saja. Itu kan hati politiknya Nasdem dan PKS. Kalau kita melihat, kalau saya pribadi juga melihat bahwa komunikasi dalam bentuk apapun sesama kekuatan politik, partai politik itu baik-baik saja. Yang menjadi pertanyaan di publik justru, bukan kita yang dari partai politik, pertanyaan publik itu ada dua. Pertama, apakah karena yang beredar ya di media sosial itu kan bahwa sepakat untuk menjadi mengkritisi, menjadi check and balance untuk pemerintah kan itu ya di DPR. Nah ini kan sesuatu yang aneh karena Nasdem berada di dalam pemerintahan. Ya, kader-kader Nasdem ada di pemerintahan. Jadi kalau di dalam pemerintahan tidak boleh mengkritisi? Mengkritik tapi bukan dalam format oposisi ya. Ketika menggandung PKS sebagai oposisi kan ini jadi bentuknya tidak jelas posisinya. Ya, karena kalau mengkritik pemerintahan, kita pasti mengkritik. Karena check and balance pemerintahan itu kan ada di legislatif. Jadi PDI Perjuangan tentu akan selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak benar. Tapi kan kita tidak harus membuat MOU dengan oposisi, itu yang menjadi pertanyaan publik kalau menurut saya. Anda melihat nggak ada tanda-tanda mungkin nanti Nasdem akan jadi partai yang nakal begitu kayak dulu PKS dan Golkar ketika zamannya PSBY? Iya, saya kan nggak bisa memprediksi masa depan ya Mbak ya. Yang tahu itu kan Nasdem pastinya. Tapi saya tidak mau bertujuan lah. Saya melihat itu bahwa mungkin Nasdem memiliki agenda politik yang mungkin bisa dicapai kalau melakukan langkah yang dilakukan sekarang. Itu kan walau-walau. Oke, katanya jangan-jangan ada agenda politik Nasdem. Iya, agenda politik bagi Nasdem adalah kalau menyangkut tentang pertemuan kemarin ya dengan PKS. Jelas agenda politiknya adalah bagaimana kita menjadi tahu dan itu berhasil menjadi tahu bahwa siapapun ya komponen bangsa ini niatnya baik kok semuanya. Terkadang kita terjebak pada interpretasi-interpretasi yang itu muatan kepentingan sehingga kadang muncul-muncul stigma. Ternyata setelah kita bersilaturahmi yang banyak adalah persamaan-persamaan, tidak perbedaan-perbedaan. Nasdem berarti banyak bersamaan dengan PKS? Persamaan secara pandangan, lihat tiga statement yang tertulis. Satu, saling menghormati satu di antara yang lain, ada yang di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Itu apa? Itulah fungsi demokrasi yang baik, harus ada check and balance semacam itu, tetapi tetap dalam kerangka sistem demokrasi yang memang itulah yang tadi kita dari awal kita sebutkan. Mau bilang bahwa? Bukan itu, saya tahu Anda mau lantas kalau baik itu lantas nanti akan misalnya akan berkoalisi untuk 2020 pilkada, 2024. Sama sekali tidak ada itu. Pasti tidak percaya mungkin publik jangan-jangan. Kenapa? Kita selalu dibiasakan kalau ada ketemu itu lantas mengagendakan sebuah skenario kekuasaan semata. Padahal politik itu bukan kekuasaan semata. Itu celakanya kita semua. Semua dibaca dalam istilahnya teori konspiratif ya. Konspiratif teori. Maka kalau ini maka akan begini, pasti akan begitu. Bung Deddy katanya teori konspiratif loh. Tidak ada kita yang begitu. Loh saya dari awal kan bilang tidak mau berprasangka buruk. Tetapi saya meyakini bahwa Nasdem punya agenda politik di belakang itu. Apa agenda politiknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Puasa. Silahkan saja kalau itu kan. Silahkan publik juga melihat benarkah itu. Nanti kita lihat sendiri. Saya tidak mau menstigma bahwa teman itu buruk atau apa. Oke coba. Jadi mungkin saya kira publik juga perlu tahu. Kalau pertemuan itu memang tidak teknis. Tadi membicarakan bagaimana ke depan. Jadi apa dong isi pembicaraannya? Jadi yang pertama menegaskan kita saling menghormati perbedaan. Yang kedua ini yang penting. Kita bersama-sama menjaga bahwa kita komitmen. Bahwa kita berkebangsaan, bernegara. Itu menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita menyampaikan bahwa menolak segala upaya separatisme, radikalisme, terorisme, intoleran. Dan itu saya kira sepakat. Dan PKS menegaskan itu. Jadi kalau misalnya ada yang meragukan itu, Nasdem kami sampaikan. Dan kemudian Nasdem, oh iya ya. Kita ada persamaan. Dan yang ketiga ini paling penting. Ada di mana kelompok bangsa ini, satu memang kelompok keislaman, satu keagamaan, atau satu kelompok kebangsaan. Ini tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya ini bisa saling memahami, bisa saling bekerjasama. Saya ingin menjelaskan satu hal penting. Jadi ketika kami berbicara, waktu itu Pak Presiden menyampaikan, ada tiga hal. Kalau kita ingin sama-sama bangun bangsa, membangun kerjasama, dengan siapapun. Presiden PKS maksudnya. Presiden PKS. Pertama, kita memang harus bangun sense of belonging. Saling memiliki bangsa ini. Baik itu pemerintah, maupun yang oposisi. Itu pertama. Yang kedua, ini yang paling penting juga adalah, build togetherness. Bangun kebersamaan di antara kita. Saling menghormati, kebersamaan itu bukan harus semuanya ditarik ke pendukung pemerintah, tetapi ada juga di luar pemerintah untuk check and bless. Dan yang ketiga, mutual trust. Saling percaya, bahwa tidak ada niat buruk di antara kita, ketika kita menjalin kerjasama. Kami dengan Gerindra, sebelumnya dengan Demokrat, dengan PAN, sama-sama saling menghormati itu. Sekarang Nasdem hadir, kami bangun kerjasama. Nanti kami akan ketemu dengan PDIP, sekalipun dengan Pak Presiden. Kami menyampaikan, Pak Presiden, kami menghormati Bapak sebagai Presiden kami semua, tetapi kami berposisi sebagai oposisi. Saya mau menyimpulkan, berarti jangan ada perasaan keburuk. Bung Deddy, katanya jangan ada perasaan keburuk dari PDIP loh. Kepada siapapun. Ya, saya kira tidak perlu perasaan keburuk, karena yang buruk tidak akan pernah bisa ditutupi. Kita percaya itu. Nanti waktu yang akan membuktikan, bahwa benarkah itu hanya sebuah, apa namanya, niat positif yang luhur, atau apakah ada udang di Bali patuh, tapi dia tidak mau berperasaan keburuk. Dan menurut saya itu salah saja. Cuma kan tadi saya sampaikan, yang menjadi pertanyaan publik ada dua. Yang pertama, kenapa bicara tentang menjadi pihak yang, apa namanya, kritis, second balance gitu ya. Itu kan satu pertanyaan publik. Yang kedua, apakah tidak terlalu pagi nih? Apakah ini alanya ke 2024? Itu pertanyaan publik. Katanya tadi enggak, katanya tadi enggak, 2020 aja untuk pilkada serentak enggak? Ya alhamdulillah kan, itu kan pertanyaan publik yang saya sampaikan. Kalau saya mah, buat apa saya mempertanyakan, masih banyak urusan yang lain gitu loh mah. Oke, Bung Serajudin, jadi apa sih kalau tadi mengutip pernyataan Bung Deddy, agenda politik, dan adakah udang di balik batu, untuk pertemuan antara Nasrim dan PKS kemarin? Saya kira yang menafsirkan seperti itu, itu pantas dan wajar ya. Saya kira tidak mungkin, dua partai politik, dan bertemu, pamer peluk-pelukan begitu. Bertemu, berpelukan, lalu untuk sekedar ramah-tamah gitu. Saya kira enggak lah. Pasti ada agenda politiknya. Dan tentu saja tidak akan dibuka, secara publik. Anda bisa memprediksi enggak kira-kira apa? Kalau menurut saya sih belum terlalu jauh, itulah yang saya sebut dengan nada dasar itu. Maka tiga poin kesepakatan yang dirilis ke pamplik kemarin, itulah nada dasar politik yang diset oleh mereka berdua. Dan itu saja yang mengambil inisiatif, menurut saya lebih banyak nasdem dalam hal ini. Oleh karena itu, kita belum bisa melihat arahnya akan kemana. Tetapi nada dasarnya kelihatan sudah cukup baik, sudah cukup positif diterima oleh kedua belah pihak, dan mendapatkan respon publik yang cukup luas. Nah, oleh karena itu, untuk target jangka pendek saya kira, dua-duanya sudah berhasil mengirim pesan ke publik, bahwa ada prospek baru, ada kemungkinan-kemungkinan baru di dalam politik Indonesia ke depan, nada dasarnya sudah diset, perkembangannya masih sangat terbuka. Tentu saja saya kira dalam pertemuan satu setengah jam, tidak akan ngobrol soal 2020-2024, Tidak akan. Tetapi nada dasarnya sudah terbentuk, maka posibilitas yang lain di dalam politik itu mulai terbuka. Pertanyaan terakhir, ya atau tidak buat Pak Sugeng, pertanyaan yang tadi saya gantung di segmen pertama, apakah dengan menjadi nada dasar, set nada dasar ini, jadi bridging antara koalisi dengan PKS, dan mungkin juga oposisi, sudah pakai izin Pak Jokowi? Ya atau tidak? Yang pasti, Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi tahu? Oke. Pasti. Oke. Terima kasih, Pak Sungguh Subarwoto, Bung Bipin Sopian, Bung Serajirin Abbas, dan juga Bung Dedi Sitorus, yang bergabung melalui telepon saudara. Oh iya, mau tanya, Pak Jokowi senang? Pak Jokowi senang. Pak Jokowi, oke. Klaim dari Nasdaq, Pak Jokowi senang ya. Kita nanti cek lagi ke Pak Jokowi. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita yang lainnya. Presiden Jokowi Dodo resmi menaikkan peraturan presiden tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan